Projects Manager PT. Waskita Karyavino Teguh Pramudian menyatakan, berdasarkan kesepakatan dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, ada beberapa bagian di sekitar pintu 13 yang disepakati boleh dibongkar dan tidak. Sisanya nanti akan ditambahkan ruangan yang diperuntukkan untuk museum. Untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan, akan hadir museum dan monumen di area Stadion Kanjuruhan, nantinya museum di markas Arema FC itu dibuat di area pintu 13 yang juga dipastikan takkan dibongkar. Poin ini merupakan kesepakatan antara keluarga korban, pihak kontraktor renovasi Stadion Kanjuruhan PT. Waskita Karya, pemerintah Kabupaten Pemkap Malam, dan kepolisian dari Poros Malam. Vino juga menjelaskan, bila untuk pengerjaan proyek di sekitar pintu 13 diarahkan ke lantai, kemudian pemasangan fondasi dan struktur bangunan, untuk menguatkan sisi area dari pintu 13, sementara dinding-dinding pintu 13, sesuai permintaan keluarga korban dipertahankan. Soal pembangunan museum yang diletakkan di sekitar 13, saat ini pihaknya hanya menyediakan lingkup tata ruangnya saja, sedangkan untuk bentuk bangunannya hal itu dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Pemkap Malam dan keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!